Mas Kivan, tau gak Mas Kivan? Slank Jadi Mas Kivan ini adalah Basnya Slank Basis yang suaranya Teng-teng-teng-teng-teng Aduh, yanak benok jadi Mas Kivan ini luar biasa Sejak kemarin Mas Kivan pengen Gus Weanan Ini biasa Pak Weanan, naro artis Pak Konco kental Lari kali Mas Kivan, Alhamdulillah saya ingin Nanti kita tanya lah, kenapa kok Pengen hadir disini, nanti kita tanya lah Kenapa gitu loh, iya tak Ini jauh-jauh dari mana Mas Kivan? Jakarta ya? Oh luar biasa, naik Oh pesawat Siap, siap Alhamdulillah terima kasih loh Mas Kivan Ini sebelahnya Mas Kivan ada Masuk nih, wow Carikan mic, saya ingin nanya Mas Kivan Slank Wah, geng ini pakai sarung badai Makasih loh Mas Kusigam series Bantu jual kan gak apa-apa Hehehe Makasih loh Mas Kivan Ayo nginep sini aja Biar pernah di kampung Besok tak belikan pecel pagi Makan pecel Blitar itu khasnya pecel Pecel Blitar Kalau anak-anak ini juga punya khas Khasnya Maidu Maidu Apa itu jadinya Biedos-biedos Maturus yang saing Kenapa dasi Oke Oke Salah kamu Mas Kivan Sambah-sambah Sabar Bingi Gerutak-gerutak-gerutak-gerutak Beten Wobon jauh Tiru Yahwah Alhamdulillah Moga Mas Kivan Mic-nya ini Coba kita tanya Mas Kivan Coba salam Mas Kivan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya Udah diterima disini Iya Udah dari kemarin-kemarin kita Waya-wayaan Siap Alhamdulillah Bisa hadir disini Di acara rutinan Di Apa Sabiru Taubat Jalan menuju Taubat Jalan menuju Taubat Oke Pas banget sama karakter saya Nih Oh Jadi Waktu pas Datang ke Malang sini Saya tadi Nggak pake meji Gus Nggak pake Nggak pake Udah Lewat Malang Tadi Lewat Malang Guntulmu Nah Ini bukan guntulmu Itu loh Anak-anak itu loh Anak-anak itu katanya Bilang Blondos-blondos gitu Ya Makanya tak tegur itu Gundulmu gitu Nggak tegur anak-anak Nggak apa-apa Ya terus Terus sampai sini Wah Ini santri semua lagi pada ngaji Saya kok Kayaknya nggak pas gitu Nggak pake meji Baru mau beli tadi depan Ternyata dikasih Gus Kasih meji ini Kasih sarung ini Weh Badai itu Kusik-kusik seri Itu namanya Ini baru sekali Saya pake sarung Gaya begini Nah Biasanya gimana Yang biasa tuh Kayak Yang biasa Cuma ini Lapis Model lapis Cuma ini Yang bagus gini Ini namanya Bronkos Latu-latu Terus saya bilang Terus dibilang Ininya bagian ini Mesti di belakang Oh iya Ternyata Ada tata caranya ya Iya Jadi Ini Gus Gimana amas sih pak Kemarin Tanggal 31 Januari Tahun lalu Siap Itu jadi Momen yang Luar biasa Waktu di rumahnya pak C-Peki Betul Nah ini kan Pernah konser itu pak Iya Itu Kita mangguk Terus ada Kembang api kan Benar Itu kembang api Kita udah selesai manggung Kembang apinya Masih main juga Gitu kan Kayaknya ini melebihi Acara tahun baru Di Ancol Kayaknya Wah iya Kembang apinya ya Pak C-Peki langsung Ngambil kembang api Dari Singapur Wah Apalagi Luar biasa Ipot Makanya Senyatan saya kesini tuh Pengen belajar Gus Siap Tapi kayaknya Cuma kalau satu malam Tuh gak cukup Buat saya Wah Siap Tempat tangan Buat masif Kira-kira yang membuat Panjir dengan tertarik Ini kesini itu Apa masif Kemarin kan Alhamdulillah Terima kasih banyak Seleng udah diajak Untuk kolaborasi Sama Gus Siap Kapan-kapan Nanti kolaborasi lagi Kalau ada yang mampu Tapi Nanti kolaborasi lagi Makasih Ya 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 Nah Sebenernya Saya justru Berniatan Mau ngajak Gus Iqdam Sebagai Pemain band juga Untuk kolaborasi Untuk kolaborasi Ini niatan saya Bersama Bersama Gus Iqdam Insya Allah Dengan teman-teman Seleng juga November Saya berangkat Akbar Satu pesawat Insya Allah Oh iya Gus Sama anak-anak ini Tapi ya gak tau Belum daftar Niat saya Satu pesawat Bersama booking Satu pesawat Tapi Bo Cak-cak Ngatasi Korang November Iya Pak Haji Awal bulan Sama Pak Haji Begit juga Nanti kita Kejem di Pohon Di pesawat Sambil kita cari Ngontah Yang banyak Sama slengker Awal November Boleh Gus Nanti kita ngobrol Siap Kita ngobrol Siap Intinya sih Sebenarnya Pas banget Sambilu Toba Dengan kita Punya Kalau kita udah Insya Allah Melakukan perjalanan Kehidupan ini Insya Allah Menuju ke sana Insya Allah Kita semua Berakhir dengan Khusul Khotim Mas Ivan Dengan itu asli Orang mana sih Aku orang Aring Saya Saya ada Saya ada Jawanya Gus Siap Saya ada Jawa Saya ada Padangnya Jawanya itu Saya Malang Berarti Bahasa Saya paham Sidi Sidi Tapi di Jakarta Ada yang Kenal saya Ada itu Wah Gus ini Tenar loh Walaupun Bahasa Jawa Iya Kan di Jakarta Banyak orang Jawa Tapi kadang Betawi juga Kayaknya Iya Betawi Betawi sih Iya Tapi kan Bahasa Jawa Banyak Banyak ya Terutama Pedagang-pedagang Warta kan Bahasa Jawa Semagus Jadi kita itu Sudah Dikenal ya Di Gansana ya Wah Luar biasa Denar sekali Boiki Sirah Manggungnya Manggungnya Gus Itu Mengalah-ngalah Islay Bisa aja Jangan gitu Saya dapat Bocoran Di belakang Di mana Di belakang Guzikdam tuh Sehari bisa 2.3 Wah Kalau Kalau sering 2.3 Masuk Saya dulu Sering Ibu Saya Dikit Sakit Karena Belum Menikah Sekarang Kalau Sudah Menikah Ya Bisa Ibu Sendiri Sepurane Lele Ya Kayak Gitu Alhamdulillah Tapi Gimana Ini Tadi Nggak Ajak Keliling Sama Teman Sama Pak Bimo Ajak Keliling Gimana Komentarnya Semangatnya Orang Orang Ternyata Memang Makin Makin Lama Makin Tahun Makin Kesini Banyak Banget Orang Yang Memang Giroh Untuk Belajar Agama Itu Makin Banyak Dan Saya Lihat Betapa Mereka Mencintai Guz Dalam Rangka Mereka Untuk Belajar Memperbaiki Diri Dan Mengenal Allah Saya Lihat Kapan Kapan Itu Satip Diajak Ngaji Disini Satu Satu Saya Dulu Terus Mas Bim Mas Kakak Boleh Insya Allah Terus Nanti Mas Bim Minta Siapkan Nyanyi Itu Saya Yang Mas Ingat Itu Bim 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 Jangan Menangis Nanti Kan Ng сам Trag Trag Nanti Trag S Trag Jangan banget nangis ketemu siapa saya gitu saya pertama kali itu nonton Slank tapi damai ya waktu itu ya Alhamdulillah istimewa ya tahun baru pesa tahun baru yang sangat unik istimewa buat kita disini Iya unik karena biasanya kita tahun baru menghapi dari belakang pasti ada yang pegang botol kalau kemarin enggak pegang bendera gambarnya saya ya Aduh keren ya semoga tahun baru depan kita lagi kita ngaji dulu kita kontrol ya karena banyak syukur tadi bergantian tahun itu kan bertambahnya tahun harusnya kita bersyukuri syukuran berwarna botol lagu nih baru selenggolnya yope dah kuih tahun ngarep Israel ngambiri Pak bahaya iya kan betul Coba Mas Mas Ivan duduk dulu biar tambah tahu nanti tak panggirkan jamaah-jamaah yang dari mana gitu ya tapi sebelumnya saya boleh tanya Gus ya tadi kan mengenai syukur kita kan memang harus bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan benar tapi kalau misalkan kan pasti yang diberikan oleh Allah ke kita itu kan pasti adalah sesuatu yang terbaik terbaik pasti baik itu yang senang menyenangkan kita walaupun yang tidak benar kalau misalkan kita sakit benar atau kita jalan naik motor tiba-tiba ketatap yang listrik atau kita mengalami kegagalan pada saat kita berusaha apakah itu harus disyukuri juga harus disyukuri karena ketika manusia itu mendapatkan sakit sebenarnya sakit itu adalah menebus dosa-dosa kita makanya kalau ulama-ulama itu kadang ada dulu wali itu enggak pernah sakit Nungok minta kau segera diberi sakit karena jangan-jangan saya itu enggak diperhatikan oleh Allah makanya sebagian orang itu yang duduk beli kayak orang itu mendapatkan ujian itu sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah iya mendapatkan ujian dalam hidupnya dia itu sebenarnya kok kenapa itu merasa hidupnya itu sulit atau apa sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah walaupun menurut dirinya itu adalah ujian seolah-olah bahkan sampai ujian yang dia seolah-olah tidak mampu ya Allah seolah-olah bahkan kadang kita sampai suhudan kenapa Allah ketiga dengan kita padahal kata Rasulullah s.a.w. ketika Allah itu mencintai hambanya Allah akan mengujinya ternyata seperti itu dan ketika seseorang itu mampu bersabar akan ujian Allah kata Rasulullah apa fain subaro ijtabau maka dia akan dimuliakan oleh Allah itu ketika mampu bersabar wain roh dia ketika dia mampu ridho yaudah ini memang takdir Allah contoh paling mudah ya kemarin kan habis pemilu apa gitu ya misal dia nyalon habis melihatkan kalau dia tidak mampu ridho dia pasti sakit bisa-bisa stress ya kan tapi kalau dia memang ridho modal yang saya pakai ini adalah nikmatnya Allah dan mungkin ketika saya tidak jadi ini adalah takdir terbaik yang diberikan Allah ternyata apa hasilnya wain roh dia istofah dia akan menjadi orang pilihan Allah s.w.t makanya rata-rata orang yang sukses-sukses itu dulunya mesti pedih contoh ini ini contoh mudah ini kayak saudara saya ini yang jarang kesini makanya tak buat contoh Pak Jimoha ini dulu Masya Allah beliau itu waktu pertama ke Kalimantan ini ya izin nggak tahu orangnya marah apa enggak enggak ceritakan ini tapi beneran ceritanya nggak dibutuhkan pertama beliau ke ke Kalimantan dia itu nggak punya temen di alas bahkan punya mobil makanya dikasih plat 92 92 itu perjalanan beliau menuju Kalimantan tahun 92 disana nggak ada harapan mau kerja apa nah saudaranya siapa nggak tahu dan tiba-tiba tengah alas ini Bu Yunseul ini ketemu anjing jadi dia itu bikin rumah-rumah di pohon di pohon bawahnya ada anjing nunggu namanya Molly beliau selalu ingat bahkan ketika beliau nyeritakan ke saya dia mesti mesaneteskan air mata perjalanannya luar biasa bisnis kadang berhasil kadang nggak sampai pada titik dimana dia beran-beran luar biasa ya ini Pak Jimoha gua sekarang Masya Allah luar biasa sudah koknya luar biasa kemarin pulang tengah juga itu saya dikirim video saya dari Mekanangi saya borong sarung itu habis 70 juta margono saudaranya semua dikasih yang di ngaji padahal beliau nggak pernah pulang setelah itu gurunya SD dulu guru olahraga sebagai bentuk bersyukurnya Pak Jimoha hidup rokan umrohnya yang VIP awal romantun 100 juta ya jadi ini guru saya kamarnya harus terbaik kalau bisa view kabah guru beliau terus saya tanya kenapa jenis seperti itu karena dulu waktu kita masih sekolah Gus kita kesulitan apa-apa akhirnya guru saya suruh buat kelipik pernah denger kelipik dulu kan ada terus mohaimin ini suruh jual nah itu guru saya gurunya sekarang usianya 90 berapa hampir 100 ini kakeknya ini kakeknya ilham ini ini cucunya ini dikasih sang wajah nanti wajib eh diumroh kan enggak luar biasa Pak Jibeki sahabat saya sekarang suksesnya luar biasa luar biasa kayak gitu dulu wah bisnisnya luar biasa perjuangannya ditinggal ayahnya diamanai adiknya gimana dan pesan terakhir ayahnya aku titip adikmu adikmu itu sukses bapak tinggalannya semeni wes iq dadi oradadi apa kata ayahnya Pak Jibeki tergantung api orang-orang aku iso api Insya Allah iso sukses kaya bapak ini awak muka api yoh aku nggak ngerti ngoten masalah akhirnya karena memiliki tahu jawab bahkan waktu saya pulang kemar dari Magetan kan Pak Jibeki dulu pernah di Magetan di jalan itu ceritaku yoh saya gus dulu dalam satu minggu itu tiga kali seret 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 wilayah wilayah sampai sekarang dikontrol pakai HP saja usaha sudah jalan ya itu tadi makanya jangan pernah putus asa atas ujian-ujian Allah positif thinking saja berkhusmudan saja pasti dibalik kesusahan ini ada kemudahan-kemudahan dan sejalan dengan janjinya Allah di dalam surat al-insiro fa inna ma'al usrius roh inna ma'al usrius roh setelah kesulitan pasti ada kemudahan makanya itu kalau bisa ditulis aja dibokong truk diapa agar ketika kita itu ada kesulitan apapun kita ingat dibalik semua ini pasti ada kemudahan dan kalau orang seperti itu tidak ada orang itu kok frustasi bunuh diri gak ada nggak jadi nikah sama calonnya bunuh diri bunuh keluarganya Insya Allah gak ada berarti yang terbaik untuk kita ya seperti itu itu maku maku mohon maaf tadi kok malik melebar kemana-mana karena bisa itu sepeng deket dengan Anupaji Udin ini gue ini juga luar biasa kita sekarang masuk ukses ini ketua si jaka ini makanya saya itu kalau ketemu pengusaha-pengusaha itu kita enggak ngomongin apa-apa gimana tolong panjang bisa sukses seperti ini Masya Allah luar biasa kalau wajah hidrol ini semangat bingk ngilih ini anak hidrol saya itu dulu kalau ada acara kasihan pijam ke desa gremik desa ini lho imik desa terus akhirnya lambat laun ada Haji Mustafa Superkirun ngasih satu weh sepenting istiqomah sampai mereka itu tak bilang istiqomah sabar pegel gusih pakai ngongkong sabar ya ngomong sabar ya ngomong-ngomong penduduk karena pijam pijam ke desa gremik kecil berakhirnya nanti dapat kas-kas hadro itu dikit nanti kalau uangnya enggak sisa gonok mencucu margono itu pendaranya hadro mencucu sama saya marah mencure sampai mulutnya itu kayak berutuh ayam itu nesue akhirnya karena kesabarannya anak-anak ini lambat laun kenal Pak Haji Beki punya HIS pijam Pak Haji Beki lambat laun sudah punya rasa malu usulurutu izin pengen tunggu akhirnya sekarang dua akhirnya sekarang usul berjalan lancar Alhamdulillah makanya monggo belajar yakin semua takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk Pak Jenengan kita jangan pernah suhudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk mentok ke ngangli tadi mentok ke apa itu tadi misal mentok tiang bestek pokoknya sing kasusnya kanu kayak yuk sopok kayak oh itu yaudah ini biar kanu biar mas kanu tahu coba ada yang yaudah ini biar kanu